Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan Kali ini aku mau bahas tentang lawan utama Takemichi di Ark Black Dragon, yaitu Shiba Taiju Kita akan bahas mendetail tentang semua hal yang berkaitan dengan Taiju disini Mulai dari background keluarganya, gengnya, dan juga tentang pertempuran antara Toman Gang dan Black Dragon di malam natal Sebelum kita bahas, aku putar intronya dulu Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku mau kasih peringatan dulu nih Video ini akan mengandung banyak spoiler yang bersumber dari manga Tokyo Revengers Buat kamu yang cuma nonton animenya doang dan ngerasa terganggu dengan spoiler, bisa close video ini Tapi buat kamu yang tidak terganggu sama spoiler atau penasaran dengan pembahasannya Ya langsung lanjut aja nonton video ini Ketua Black Dragon Generasi ke-10, Shiba Taiju Kakak kandung dari Wakil Ketua Divisi 2 Toman, yaitu Shiba Hakkai Memiliki bentuk fisik dan kekuatan di atas rata-rata anak seumurannya Memiliki kemampuan dalam perkelahian dan juga karisma yang kuat Buat kamu yang belum tahu, Black Dragon adalah gang yang dibentuk oleh kakak kandung Mikey, yaitu Sano Shinichiro Gang yang dibentuk pada tanggal 22 Februari 1995 Dan seharusnya Black Dragon akan diwariskan kepada Mikey Black Dragon generasi pertama dikenal dengan sebutan Gang Legenda Karena sangat kuat dalam perkelahian tapi tidak pernah melakukan kejahatan Sementara itu, saat Black Dragon dipimpin oleh Kurokawa Izana sebagai ketua generasi ke-8 Black Dragon menjadi geng kriminal yang melakukan banyak kejahatan Seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya Lalu ketika Black Dragon dipimpin oleh Madara Mision yang merupakan ketua generasi ke-9 Black Dragon pernah berseteru dengan Toman dan mengalami kekalahan Setelah itu, Black Dragon mengalami kekosongan kekuasaan Nah, setelah itu Inui dan Kokonoi mengajak Taiju untuk menjadi ketua Black Dragon generasi ke-10 Di tangan Taiju, Black Dragon kembali bangkit dengan organisasi yang solid Awal mula memanasnya hubungan antara Black Dragon dan Toman untuk yang kedua kalinya Terjadi setelah tragedi Halloween berdarah Saat itu, Takemichi dan Hina tanpa sengaja bertemu dengan Hakkai dan Yuzuha di tempat bowling Setelah mereka ngobrol, tiba-tiba Hakkai mengajak Takemichi ke rumahnya Pas sampai di depan kediaman Shiba, banyak orang dari Black Dragon yang mengepung mereka Takemichi yang baru saja dilantik menjadi ketua divisi 1 Toman pun langsung menjadi incaran anggota Black Dragon Lalu, tiba-tiba saja Taiju muncul dan mengelariat Takemichi Oh iya, aku mau cerita sedikit tentang keluarga Shiba Taiju, Yuzuha dan Hakkai awalnya hidup bersama dengan ibu mereka Tapi, semenjak kematian ibu mereka, Taiju sering menyiksa Hakkai dan Yuzuha Dengan dalih, agar mereka berdua bisa menjadi lebih kuat Hal itu yang menyebabkan Hakkai trauma dan sangat takut kepada Taiju Hakkai tidak mampu melakukan apa-apa ketika Takemichi dihabisi Taiju di depan matanya Akhirnya, untuk menyelamatkan Takemichi, Hakkai menawarkan kesepakatan kepada Taiju Yaitu, Hakkai akan berhenti dari Toman dan masuk ke geng Black Dragon Sebenarnya, Hakkai saat itu memiliki niat untuk membunuh Taiju Dan menunggu waktu yang tepat ketika Taiju lengah Dan waktu yang sangat tepat itu adalah ketika malam natal di sebuah gereja Mengingat Taiju adalah pengikut Kristen yang sangat taat Jadi, dia selalu berada di gereja saat malam natal Saat kejadian di gereja Takemichi, Chifuyu, Hakkai dan Mitsuya sangat kesusahan menahan kekuatan Taiju Sampai akhirnya, Mikey datang dan mengalahkan Taiju hanya dengan satu tendangan saja Setelah Taiju dikalahkan oleh Mikey Akhirnya, dia sadar Kalau selama ini, Taiju salah dalam memperlakukan keluarganya Dan yang bikin Taiju sadar adalah kata-kata dan kegigihan Takemichi Makanya, setelah kejadian di malam natal itu Taiju sangat respek kepada Takemichi Bagaikan batu yang sangat keras sekalipun Bisa berlubang jika ditetesi air terus-menerus Seberapa keras pun hati seorang Taiju Ternyata bisa diluluhkan oleh kegigihan seorang Takemichi Setelah kejadian di malam natal Kayaknya Taiju bakal berada di pihak Takemichi sih Tapi ya kita tunggu aja kemunculannya kembali Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers Dan pengen tahu kelanjutannya Bisa subscribe channel anime asik dan nyalakan juga loncengnya Makasih udah nonton video ini sampai akhir Kalau kamu ngerasa video ini bagus Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!